Ketua TPPK KKB Kabupaten Pasaman Barat Nyonyatiti Hamsuabdi melakukan monef di dua lokasi pelaksanaan posyandu di Nagari Park Kecamatan Koto Balingka pada Jumat 11 Februari 2022. Monef tersebut dilakukan di posyandu Raplesia V di Corong Batang Lapu dan posyandu Bunga Tanjung di Corong Simpang Kecamatan Koto Balingka. Nyonyatiti Hamsuabdi menghibau kader posyandu agar aktif memberikan edukasi manfaat posyandu kepada orang tua sehingga kesadaran orang tua lebih tinggi untuk mengikuti program pemerintah dalam pencegahan stunting sehingga angka stunting di Pasaman Barat terus menurun hingga menjadikan Pasaman Barat Zero Stunting. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saya Titian Suwadi, Ketua Tenggara Pekatan Kabupaten Pasaman Barat. Kita sudah survei dua posyandu, alhamdulillah itu saran kita kepada orang tua agar memberikan asupan gizi kepada anak-anak. Itu terdiri dari vitamin, apa, argoidana, protein, vitamin, harus ada asupan gizi untuk pertumbuhan pertumbuhan anak-anak. Nah, ini yang akan disarankan harus memperhatikan anak-anaknya harus memberikan makanan yang gizi seimbang. Pemberiannya jangan banyak tetapi harus lebih sering. Jangan dua kali tetapi banyak lebih bagus. Lima kali sedikit tapi banyak kalinya. Apa, apa namanya, sering mungkin. Sering, saya sering mungkin. Jangan banyak aneh tapi sering. Walaupun sedikit tetapi harus sering memberikan. Harus gigi memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anak. Itu yang kami sarankan kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balitanya. Ponef dilakukan guna memantau langsung kegiatan di posyandu, mulai dari penimbangan berat badan anak, mengukur tinggi badan dan pemberian vitamin A, serta yang paling utama adalah mendukung program pemerintah dalam menangani stunting dan mencegah angka kematian pada ibu hamil saat melahirkan. Prevalensi angka stunting cukup tinggi di dua jorong tersebut, di mana pada jorong batang lapu mencapai 50,83 persen atau sekitar 61 orang dan 21,58 persen atau sekitar 63 orang di kejorongan simpang. Untuk itu, beliau mengharapkan dengan adanya pelaksanaan posyandu dapat mengatasi serta menurunnya masalah stunting di Pasaman Barat, khususnya di Koto Balingka. Sementara itu, bidang jorong simpang Servi Falmawitri menyampaikan, pelaksanaan posyandu tersebut dapat disambut positif dan antusias dari masyarakat. Hal tersebut terjadi ketahadanya pendekatan dan sosialisasi yang diberikan. Insya Allah kalau di jorong simpang, semua masyarakatnya untuk posyandu, 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 masyarakat, masyarakat semuanya hampir rata-rata datang semuanya. Beliau berharap dengan adanya perhatian pemerintah melalui posyandu, maka kesehatan anak-anak di Kecamatan Koto Balingka dapat teratasi, sehingga angka stunting dapat diturunkan. Dari Kecamatan Koto Balingka, Ritur Terdis, Punggung Pupasbar, melaporkan... Kecamatan Tidur, Pilih! Kecamatan Tidur, Pilih!